Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sebenarnya saya ingin menunggu Hasto tadi itu supaya tidak pulang dulu supaya kita ingin melihat bagaimana pertobatan nasuh HPDP terhadap reing Indonesia itu saksikan itu kenapa karena sampai hari ini saya menyikapi karena kan dia salah satu-satunya di hubungan lain karena khusus begini serikat buruk kami ada dua aliansi ada di sini ada aliansi aksesutaburu juga ada gerakan buruk bersama rakyat Indonesia merasa sakit hati dan kecewa banget dengan rezim Jokowi ini atas lainnya undang-undang memilih Islam itu satu kedua buruk sakit hati juga sama rezim Jokowi ini karena sudah memencarakan tiga tokoh buruk selama dia berkuasa kemarin tombol diwadah Bunyung Udaya Tadabasa dan Kenenggolan ada usia dan lain-lain sebagainya nah kami ingin menanyakan terhadap PDIP kalau memang hari ini tadi begitu bersemangat menggembung-gembung ini melakukan perubahan pertanyaan saya kenapa sampai hari ini PDIP masih terlibat di parlimen dalam hal pengusaha Pak pengesah undang-undang yang baru kemarin seperti undang-undang apa ini Kementerian Negara undang-undang Benderba IKN undang-undang Omnibus Law Kesehatan dan berbagai banyak lagi regulasi-regulasi lain nah yang dikaitkan pertanyaan kepada PDIP komitmennya mana terhadap membela uang cilik jangan sampai partinya membela uang licik lagi ini yang kita ingin jujur kita pengen tahu terus nextnya karena apa yang akan dilakukan PDIP terhadap tuntutan buru hari ini yang meminta terhadap undang-undang Omnibus Law Kesehatan berantakannya nilai-nilai reaksi kita itu mustahil menciptakan negara yang berdaulat adil dan makmur kalau regulasinya berantakan nah yang membuat regulasi berantakan ini salah satu adalah partai politik yang hari ini bercokol di Senayan nah apa komitmennya hadir di sini melihat ke hari kebangkitan nasional kalau hanya sekedar retorika berkata-kata seperti sajak-sajak pantun-pantun sementara hari ini rakyat Indonesia menuntut sebuah relita bahwa kita menuntut kesejahteraan data terakhir 160 juta orang miskin Indonesia udah setengahnya lebih itu artinya mayoritas yang miskin hari ini adalah kaum buru yang merupakan korban daripada undang-undang Omnibus Law undang-undang bajingan tol dari Jokowi ya kita bicara begitu saya memang faktanya begitu dong ya kan nggak usah lagi saya Jokowi bentar juga lenser kalau bisa kita lenserkan ya kan nah itu yang saya minta mau tanya Pak Hasto sejauh mana komitmen PDIP sebagai pemenang ini pemenang lagi dia nih dia bicara hat-trick tiga kali menang winner-winner lu menang pemilu menang pemilihan legislatif terus outputnya lu menang buat rakyat terus itu apa gitu loh itu aja kita minta dan terima kasih Assalamualaikum saya ada yang baik di kemungkinan dari Pak Saudara-saudara pekerja muslim Indonesia dan kemungkinan Pak Hasto akan bilang itu mau saudara-saudara di IP Pak Hasto mau kasih tanggapan nggak? walaupun sebetulnya harus itu dikirimkan kepada seluruh partai ibu Pak Hasto juga mau kasih respon dari tadi udah nunggu ini nah itu yang ditunggu dong ya komitmennya Pak Hasto oke Pak Hasto terkait dengan bagaimana tanggung jawab pilih perjuangan terhadap alat-alat yang tinggi negatif baik itu terhadap pemimpinan nasional kita Presiden Jokowi dari sisi proyek undang-undang seperti tadi undang-undang cipta kerja ini perlu diketahui bahwa saat itu posisi politik pekerja perjuangan pada Kongres tahun 2019 kami sudah melihat adanya suatu perubahan orientasi takut masyarakat dari Presiden Jokowi maka di dalam anggaran rumah tangga parti kami masukkan klausur pada tahun 2019 bagi pekerja perjuangan yang memberikan maka logatif tambahan kepada ekonomi talan di sekarang putih untuk melakukan perubahan-perubahan sikap politik dalam hal apa yang menjadi konsepsi pedi perjuangan tidak dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintahan jadi Presiden Jokowi dimana pedi perjuangan dan bagian di dalam kita melihat saat itu misalnya di dalam pembahasan undang-undang cipta kerja kalau kita mau lihat jujur yang ada pedi perjuangan yang memelokori ketika Pak Yangkuh menjadi Menteri Tenaga Kerja yang merupakan Menteri Tenaga Kerja yang bisa memahami bagaimana semangat, aspirasi dan cita-cita dari guru yang juga menjadi bagian dari salah satu tekses teologi ideologi pendekasan Lai Pancasila yang digagas oleh Bung Pan nah ketika Ibu Meka memilih Pak Yadok Nuwalea alamakum Ibu Meka hanya mengatakan suatu tugas yang sangat sederhana kepada Pak Yadok Nuwalea yaitu berpikir sebagai buruh dan kemudian bertindak sebagai pemerintah artinya sebagai pemerintah memang punya suatu tugas yang sangat penting di dalam memajukan kehidupan bangsa termasuk tetapi buruh yang menjadi basis dari ideologi Pancasila filsafat markenisme itu berangkat dari penderitaan pertani dan juga buruh yang ada di dalam setem dari Undang-Undang Cipta Kerja latar belakang Undang-Undang Cipta Kerja adalah ketika kita menghadapi persoalan COVID dan kalau dilihat dari seluruh mereka mengejaknya diperjuangan ketika mengkritisi Undang-Undang tersebut kami dikatakan sebagai bagi partai pemerintah rasa oposisi begitu kuat juga tekanan yang diberikan kepada PDI Perjuangan saat itu kami mencoba di dalam pembahasan setiap Undang-Undang memasukkan suatu plausal-plausal dan dia senafas dengan idulu berhida tadi PDI Perjuangan dan juga idulu di paksa yang sekali lagi falsafahnya adalah falsafah pelibasan dari seorang petani yang namanya mahal tetapi kita coba kita lihat situasi saat itu COVID tidak ada satu pun yang bisa memprediksi kapan itu berakhir tidak Undang-Undang Cinta Kerja itu memang di dalam suatu pertarungan ideologis pertarungan teknokratis bahkan juga pertarungan di dalam strop termasuk dimaksudkan seperti yang namanya cinta kerja untuk menciptakan suatu pekerjaan suatu kemampuan di dalam mengatasi berbagai bentuk pengangguran melalui suatu iklim-iklim yang kondusif tetapi di dalam perkembangan-perkembangan ideologis yang terjadi di parlement kita dihadapkan memang pada pilihan-pilihan yang tidak tetapi kita melihat bahwa ketika kekuasaan akhirnya bergeser dan menampilkan sisi-sisi kegelapan dan kita hukum pun jadikan sebagai suatu landasan dalam memperpanjang kekuasaan dari Presiden Cokowi kita melihat bahwa seluruh konstruksi dari pemikiran-pemikiran Pak Cokowi ternyata didasarkan kepada suatu budaya hidup dari kapitalisme yang saat itu justru dihantar oleh para pendidikan sakit ketika PDI Perjuangan mengandalkan ulang tahun yang ke-50 suatu kritik ideologi terbesar yang diberikan kepada PDI Perjuangan dan menjadi kesadaran kami serta otokritik kami adalah bahwa kemenangan kapitalisme berubah ini harus diluruskan nah untuk itu kami berani mengambil skap kritis ketika tidak hanya undang-undang yang mencoba diselengkan dari konstitusi ketika perpanjangan kekuasaan pun mau dilakukan untuk tiga periode kami mengambil suatu sikap yang tegas meskipun jalan mudah BDI Perjuangan saat itu adalah bersebutuh dengan kekuasaan tetapi kami memilih suatu jalan konstitusional untuk tegak lulus pada konstitusi masa jabatan presiden itu membatasi dua dan itu tentu membawa suatu risiko risiko yang tidak mudah karena itulah apa yang terjadi jadi suatu pembelajaran yang sangat penting bahwa dengan kita nasional inilah kita merumuskan kembali tentang bagaimana bangsa ini harus dihitung oleh suatu narasi yang didasarkan pada budi pekerti pada implementasi cita-cita negara paripurna kepada suatu kepemimpinan strategik yang mengakar kepada arah kepemimpinan intelektual tapi menakar kepada berbagai persoalan bangsa tentu saja BDI Perjuangan melakukan suatu petik-petik untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan bahwa apa yang dilakukan dengan mencautkan seseorang yang berproses dari bawah dari rakyat biasa tetapi ternyata juga bisa terjebak baga berbagai pertarungan-pertarungan perkuasaan yang diperjuangkan kalau kita lihat dari komposisi menterinya dari apa yang kami perjuangkan tidak menjadi bagian dari keseluruhan upaya sehingga Republik kita saat ini sepertinya itu tergantikan pada berbagai kepentingan-kepentingan oligarki nah tadi saja ada berbagai kelemahan-kelemahan di dalam implementasi ideologi dan peristiwa yang terjadi mengelalui pemilu 2024 itu menjadi suatu pembelajaran yang sangat penting tentang bagaimana kepemimpinan strategis ideologi pelembagaan partai laksanaan ideologi partai itu dijabarkan sepenuhnya di dalam laksana pemerintah negara meskipun harus menghadapi suatu tenturan-tenturan terhadap kekuasaan itu sendiri ini yang terima kasih semoga bisa diterima dengan baik selamat menikmati selamat menikmati